Guna menghijupkan masjid sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda, para pemuda serta pengurus masjid Al-Munawarroh yang berlokasi di perumahan Awkduri, Kelurahan Penjangan Rendah, menggelar pesantren Ramadan. Dalam acara ini turut diberikan santunan kepada anak yatim dan duwafa. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Guna mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, para pemuda serta pengurus masjid di perumahan Awkduri, Kelurahan Penjangan Rendah, menggelar pesantren Ramadan yang diikuti oleh ratusan anak yang berada di lingkungan Kelurahan Penjangan Rendah. Rangkaian acara dimulai sejak 24 Mei dengan memberikan sejumlah pemaparan materi kepada anak-anak, diantaranya adab di dalam masjid, tata cara budu, tahsin dan perbaikan bacaan Al-Quran, motivasi, sholat berjamaah, serta pentingnya berbakti kepada orang tua. Pada acara puncak dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim dan duwafa. Jumlah penerima santunan yakni 107 orang, terdiri dari anak yatim dan duwafa. Sekira ada 400 orang yang terlibat dalam pesantren Ramadan yang digelar di Masjid Al-Munawarroh. Santri Promotor yang pada tahun ini diikuti sebanyak 50 peserta, kemudian terkait dengan itu diadakan juga santunan anak yatim dan duwafa, dan juga ditutup dengan buka puasa bersama yang digelar di seluruh santri, dan juga para yatim dan duwafa. Insya Allah kita berharap penerima ke depan selain jumlahnya juga bertambah, batik tasnya juga bertambah, kuartisnya juga bertambah. Insya Allah kita bekerja sesuai dengan berpendama seperti lingkaran obat nyamuk. Dari ikan terdekat, melebar-melebar sampai insya Allah bisa sampai ke orang-orang lain. Ada pun dana yang terkumpul dan dialokasikan untuk santunan, yakni senilai Rp14.500.000 per bulan, yang dikumpulkan dari para donatur di lingkungan perumahan Aokduri Kelurahan Penyengat Rendah. Karena saudara ini, tas kepedulian kawan-kawan dari orang Aokdur, tetap maupun donatur yang tidak tetap, kawan-kawan yang tidak tetap, kawan-kawan yang tidak terkumpulkan di sebuahnya. Kurang lebih Rp14.000 per bulan, asli dari ikan-kawan yang kumpul dari yang terdekat. Acara puncak pesantren Ramadan turut diisi dengan penampilan dongeng oleh Kak Tommy dan Kak Ian dari Kampung Dongeng. Ditutup dengan buka puasa bersama serta salat maghrib, isah dan tarawih berjamaah. Terkait pemberian santunan, Umi Kalsum selaku orang tua dari peserta pesantren Ramadan mengaku sangat terbantu dengan pemberian santunan oleh para pengurus masjid kepada anak yatim dan duafa. Ria Agustin, Jek TV melaporkan.